Ratusan Jemaat Gemit Agape mendatangi poda NTT untuk mempertanyakan terkait sangkaan yang dilekatkan pada 8 orang tersangka terkait dugaan kasus pemalsuan dan penggunaan surat palsu yang dilaporkan Wakil Bupati Kupang Jerry Manafe pada Kamis 9 November malam. Kuasa Hukum Majelis Jemaat Gemit Agape mengatakan bahwa dalam mengikuti hukum acara, sangkaan diletakkan pada 8 orang tersangka dengan pasal 55. Ada pun otoritas penentuan bagaimana kebijakan-kebijakan dalam proses penyidikan sepenuhnya dalam kewenangan pihak kepolisian. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan pos Kupang, yaitu Ray Rebon. Silahkan untuk laporan lengkapnya. Adilah, selamat siang Tribuners. Dapat saya laporkan bahwa pada Kamis 19 November 2023 kemarin, Ratusan Jemaat Gemit Agape Kupang mendatangi Pondan Setenggara Timur, guna mempertanyakan terkait sangkaan yang diletakkan pada 8 orang tersangka terkait dugaan kasus pemalsuan dan penggunaan surat palsu yang dilaporkan Wakil Bupati Kupang Jerry Manafe. Puan Hukum Majelis Jemaat Gemit Agape Rudi Tulu Besi mengatakan bahwa dalam mengikuti hukum acara sangka yang diletakkan pada 8 orang tersangka dengan pasal 55. Otoritas penentuan bagaimana kebijakan-kebijakan dalam proses penyidikan sepenuhnya dalam kewenangan pihak kepolisian dalam hal ini Polda Nusa Tenggara Timur. Namun menurut dia berasa ketentuan pihaknya diberikan hak untuk melakukan penangguhan sepanjang syarat-syarat subjektif mencari jaminan dan pihaknya tidak menghambat prosesnya penyidikan. Penangguhan yang diajukan pun diterima menurut Rudi karena pertimbangan dari Polda Nusa Tenggara Timur dan Polda Nusa Tenggara Timur menjadi simpul dari komunitas gereja jadat pertimbangan-pertimbangan sosial lainnya. Menurut dia pada kamis malam pihaknya melakukan negosiasi dan bersyukur karena pihak Polente dapat memahami status dari kedelapan orang tersebut. Sehingga status dari kedelapan orang tersebut sulit tersebut sebagai tersangka namun hanya melakukan wajib lapor. Status mereka tersangka tapi hanya wajib lapor. Penegasan dari Rudi. Sementara itu menurut Rudi pihaknya tetap akan mengikuti proses hukum yang sementara berlangsung. Demikian rekan adilat. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silahkan bertugas kembali. Download TribuneX sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.